Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Palangkaraya, Sugiyanol, meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengkolaborasikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Kami menyambut baik keinginan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugiyanol Sabren, terkait rencana keterlibatan pemerintah Provinsi dalam peningkatan atau pembangunan infrastruktur kota, disampaikan Sugiyanol. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini, rencana Gubernur tersebut harus segera ditindaklanjuti di antara dinas kota terkait. Kota Palangkaraya, selaku ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi salah satu daerah barometer pembangunan di Kalteng. Kita pada saat ini telah mendengar dari statementnya Pak Gubernur Pak Sugiyantu, beliau adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat ini tinggal di kota Palangkaraya adalah ibu kota-kota Palangkaraya. Nah, jadi pada saat ini adalah kota Palangkaraya adalah barometernya daerah-daerah yang lain, karena di situ tempatnya ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita sangat berharap antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kota Palangkaraya, itu agak bersinergi untuk membangun kota cantik tersebut. Pemerintah Provinsi juga berkedudukan di kota Palangkaraya, sehingga perlu kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah kota dalam memajukan pembangunan di ibu kotanya. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Pemata TV, mengabarkan.